Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada Selamat siang Hai hari Rabu ini Sokasari sudah di kuyur hujan Pak Dazuhur ya dan kasih Oke hidupan saya ada motor Z1 Hai permasalahannya yaitu kalau turun suka ngelos bawasannya itu kalau turun biasanya kan nahannya kalau break engine kalau turun itu kan nahan ngeng tapi kalau ini tidak setelah nahan gas tutup itu langsung ngelos nah permasalahannya yaitu ada di bentengan biasanya kalau kampas coupling biasanya setelah itu enggak jadi tapi ini setelah normal tapi kalau turun itu ngelos gitu Oke kita akan nyalakan dan disini juga ada suara gak suara ngitik ya nih klik 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 gitu kecil banget suaranya kita akan nyalakan ya supaya teman-teman lebih paham di bagian sini ada suara ngitik ya tapi sepelan banget di sini ada suara ngitik kita akan cek ya kemungkinan biasanya kalau ngelos itu bentengannya yang sudah haus atau juga bentengannya yang pecah biasanya tapi kita akan buka dulu seperti apa dan di sini juga ada sudah agak sedikit perubahan ini biasanya kronnya enggak tidak di sini ya kronnya itu biasanya di sebelah sana dipak masyarakat tapi sini sudah di sini enggak papa yang penting beres Oke Oke kayak lagi ini permasalahannya kalau turun itu ngelos bahwasannya tidak nahan atau tidak mau untuk break engine ya tahu ya break engine-nya bahan kalau teman-teman selagi cepat ngungung itu kalau di eh long gigi atau dikurang gigi kan neng 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 gitu ya tapi ini enggak kalau udah turun nahan sebentar gasnya tutup itu ngelos nah permasalahan seperti itu kita akan buka saja untuk bagian blok kopling dan blok kopling ganda blok kopling manual dan blok kopling ganda Oke Oke ini sudah saya lepas untuk blok koplingnya dan disini saya menemukan keanehan sedikit daripada motor Z1 ini dan disini ini tuh ada ringnya ini ring itu gerak ya Nah ini yang menimbulkan bunyi kaya-kayanya nih ini ada ring di bagian kamas ganda ini enggak tahu masalahnya kenapa kau ada di sini tapi ini motor kayaknya udah pernah dibongkar kayaknya dan disini juga packingnya masih baru untuk bagian sini berarti kemungkinan motor ini ini pernah dibongkar ya pernah dibongkar nih ada ringnya di sini nih nih enggak tahu ring dari mana asalnya disini juga daring tapi ini kenceng bro berarti kemungkinan ring penahan kamas gandanya ya Oh ini yang bikin bunyi agak bunyi klik 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 gitu berarti ini masalahnya jangan buka nanti ya untuk gas kopling sebenarnya udah agak kena tapi belum begitu parah ya Hai misi masih sedangkan kalau ini masih sedangkan semua Yamaha sudah ada spasinya Bro semua Yamaha ya ini udah agak kena sedikit tapi enggak kita ganti ya cuma hilangin bagian ini yang bikin ngelos saja kita akan bongkar lebih dahulu ya kita akan lihat bagian sini sama sini oke oke teman-teman subscriber ini udah saya lepas semuanya ya dan disini saya dihirankan dengan adanya kotri satu kembali pada dan india Hai nah dan bekasannya ini kotri nya itu buat ganjel si kampas ganda bagian Bos ini nah Hai otomatis ini bisa mencelat Nah kenapa bisa terjadi loss karena si kotri ini tadinya lepas dan akan mengganjel area si kampas gandanya makanya melosut itu berarti melosut ya makanya terjadilah loss ya dan disini untuk ring-ring bagian ini yang tadinya di otek-otek cotik-cotik kaya ini bekasannya sing ring-ring ini ucul nah ngapa bisa ini ucul ini bekas di tanjingannya di gawek nah seharusnya kan pakai senet ring seperti ini nah kemungkinan pas waktu nyopet itu mencelat dan kemungkinan wakaf ngoyaknya ya kwek dagingnya tinggal wakaf benderat akhirnya ucul sama ring-ringnya ini kayaknya ini ring buatannya kering hasilnya ini ring buatan nah kan kayak gaya parate kaya kotri ini telur bro kotri ini bro nah seperti ini dan ini lepas makanya otomatis sering juga mengganjel bagian sini ya nah jadinya lah selip motoranat nagani juga kalau mudunannya loss akibat kotri ini sing mencelat beruk Aduh lunyut juga ala 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 nah oke kotri ini ketemu lorotok jimung dibuuh Hai jis kabur ini gotri bekasin gugganjel kampus ganda nangkene bos bagian sini gitu ya Nah ini bosnya suhu hancur satu hancur makanya godrinya lepas lalu mengganjel area sini land terjadilah loss ya ini di nilai sendirilah ya teman-teman subscriber kalau bekerja itu apapun motornya kita bekerja semaksimal mungkin jangan ambil simpelnya terus jadi akhirnya seperti ini ya ini kurban malpraktek untung ini masih tebel ya kalau ini udah habis ya gimana ya ya tuh ini bekasanya sudah mencerempet mencerempet juga tuh ya we walah jantan garapan emang digi ya Oke untuk bentengan nah untuk bentengannya sendiri ini tidak apa-apa bro cuma tadi lepas ini pas waktu sayang lepas ini masih di dalam posisinya ya dalam posisinya gitu tapi karena tadi ini copot alat banget dikit saya lepas duluan dan akhirnya copot merotol ini masih oke enggak ada masalah untuk bagian sini masih bisa dipakai dan untuk bosnya ini bos bos kampus gandanya ya bos bagian sini ya nah ini bagian sini di sini masih belum terjadi luka sedikitpun masih oke untuk one way-nya masih bulat juga masih oke one way-nya cuma pernya tinggal satu saja ini pernya tinggal satu berarti B kenapa bisa ngelos ya kemungkinan juga pernya cuma satu jadinya enggak balancing atau enggak seimbang makanya terjadinya los bisa juga ini pernya cuma satu bro tinggal satu tinggal satu perasnya kan pernya tiga satu ya dua terus tiga tapi biar yang cuma satu Hai duh tulis di kolom komentar sendiri ya untuk penelian daripada motor seperti ini ini dibilang korban malpraktek ya omis di mal korban malpraktek kiki pahalannya wang awur lah ya masa kampas ganda diganjel nganggokotri ini motor dari daerah saya tapi enggak saya sebutin desa-desanya ya cuman nanti kalau orangnya tahu kan kasihan dalamannya motornya seperti ini ih 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 oke lah kita akan carikan senetering ini kampas gandanya masih agak tebel ya masih separuh nah kita kalau mau ganjel kampas ganda ya mau kalau ganjel kampas ganda itu menggunakan karet yang sama-sama lentur jadinya kalau lepas menganjel area sini itu hancur dan aman-aman saja ya dan jangan menggunakan ganjelan model kaleng atau seng ya itu enggak bagus enggak fleksibel gunakan karet yang lentur misalnya karet ini nih ikan karet nih selang ini kan bisa terus selang bensinnya bisa ya kita akan nantikan kita ganjel ini saya akan carikan senetering dulu sama ringnya seneteringnya juga ada enggak saya nggak tahu ya karena senetering kecil seperti ini jarang-jarang ada kalau nggak ada bekasan enggak mas ganda ya nggak ada setting seneteringnya gitu Oke kita akan carikan untuk seneteringnya barang kalian oke kita akan juga sekalian rakit untuk one way nya dan carikan pair-pair yang seperti ini perapa ya ya okelah kita akan rakit ya ini dalamannya dinilai sendiri ditulis di kolom komentar saja Oke nanti saya akan jawab untuk pertanyaan-pernyetanyaan yang teman-teman ajukan oke oke teman-teman subscriber ini sudah saya betulin semua ya ini sudah saya kasih pair semua tiga ya pairnya ya jadi gunanya pair itu buat mendorong si bentengan ini supaya satu arah satu gegeser kesini ini semuanya jadinya kalau kesusul oleh beban daripada asnya jadi langsung nyantol gitu apa Hai sudah penggalin amburi Oke ya kurang lebih seperti ini kali anak oke oke kurang lebih seperti ini jangan lupa ini pair harus tiga ya pair harus tiga supaya lebih balancing lebih oke supaya one way nya itu menggigitnya itu sempurna ya ini one way sudah teratasi untuk pairnya sudah kasaraya kasih tiga untuk seneteringnya ini sudah saya carikan namun agak selain ya ini Suzuki ini Yamaha ini Honda ini masuk semua ya tinggal apa-apa yang penting kenceng Oke untuk pemasangan senetering senetering kan tajamnya itu di bawah sisi tajamnya itu di bawah nyokok kameranya fokus Hai nih sisi tajamnya itu di bawah jadi supaya lebih nekan ke bawah jadinya tidak si seneteringnya tidak goyang kanan kiri nah supaya tidak lepas ini juga oke kita akan pasang untuk kampas ganda dan loncengnya posnya main dia dan ini posnya masih oke kita akan pasang hasilnya seperti apa ya semoga sukses jadi oke pasti jadilah seorang dendana dendana niwong bener ini mau dendana niwong ngawur ini nah sempurna gijen ini dendana niwong ngawur Hai terus ijimaning ah gitu dengan niwong ngawur Oke kita akan pasang untuk sampai jumpa